Hai semuanya, baik lagi di video aku Jadi di video hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian Karena banyak banget DM-nya masuk ke Instagram aku Nanyain tentang behel ini, mulai dari aku pasang behel dimana Sakit atau enggak, harganya berapa Pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang behel gitu Jadi aku akan jawab semua pertanyaan kalian itu disini Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama Jadi pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain ke aku Yaitu aku pasang behel dimana Jadi aku tuh pasang behel di klinik Azahra di Lampung Sayangnya yang nanya ke aku ini orang-orang itu enggak satu kota sama aku gitu Jadi saran aku adalah kalau misalkan kalian mau pasang behel Di klinik mana aja yang ada di kota kalian Yang penting dia adalah dokter gigi Mau dokter gigi atau ortodonti terserah kalian Sesuaiin lagi sama budget yang kalian punya Yang penting kalian itu pasangnya di dokter gigi Bukan di tukang gigi atau ahli gigi kayak gitu Next, kepertanyaan yang kedua Emang pasang behel gigi bawahnya doang bisa kak? Setau aku bisa Jadi tuh nanti kan kalian dateng nih ke dokter gigi Nah ada beberapa prosedur kan sebelum pemasangan behel itu Nanti kalau misalkan hasil ronsen gigi kalian dan cetakan gigi kalian itu udah jadi Udah ada, nanti dokternya tuh ngeliat Ini giginya tuh harus digimanain Bahasanya tuh kayak gitu Nah, kalau misalkan kata dokternya yang harus diperbaiki itu cuman gigi atas aja atau gigi bawah aja Ya yang akan dipasang cuman gigi atas atau gigi bawah aja gitu Enggak semuanya Pertanyaan selanjutnya adalah Harganya berapa kak? Aku pasang behel atas bawah itu 5 juta Cabut giginya itu 1 juta karena 4 gigi kan Jadi 1 gigi itu harganya 250 250 x 4 1 juta Jadi totalnya itu adalah 6 juta Terus untuk kontrol setiap bulan itu aku bayar 150 ribu Kalau bracketnya itu copot dan gak ilang Itu gak dikirnai biaya lagi Cuma kalau bracketnya itu copot dan ilang Itu dikenai biaya lagi Kalau bracket yang di tengah itu harganya 50 ribu per bracket Tapi kalau bracket yang di ujung yang kunci Yang paling ujung di gigi itu Itu kalau ilang 1 bracket itu harganya 100 ribu gitu Next question dari Ahmad Mukhaimin Kalau sekarang udah berapa lama teh pasang behelnya? Kalau sekarang itu hitungannya berarti udah mau hampir 4 tahun aku pasang behel Rencananya aku emang udah mau lepas behelnya Cuma aku lagi nungguin geraham aku tumbuh Dia udah mau tumbuh Tapi belum tumbuh semua gitu Masih separoh tumbuhnya Jadi kalau gerahamnya udah tumbuh dengan sempurna Kayaknya aku bakalan lepas behelnya gitu Pertanyaan selanjutnya dari Nisa Nurjanah Kak sakit gak sih kebetulan aku gingsul 1 Pasang behel itu gak sakit pas pasangnya Pas pertama kali pasang itu gak sakit Relax aja Kalau kemarin aku ngerasain sakit Itu setelah 1 hari Setelah dipasang Itu baru aku ngerasain sakit Jadi sakitnya itu Rentannya itu antara 2-7 hari Next dari Anissa Salsa Bilas Semoga aku bisa pasang behel minggu depan Amin Amin Semoga kamu bisa pasang minggu depan ya Saran aku yang emang udah ada niat buat pasang behel Aku saranin kalian Buruan pasang Kalau kalian tuh masih masa-masa pertumbuhan Kayak sekarang Usia-usia kayak aku Ini masih kayak proses pergerakan giginya tuh cepat Dibandingin kalau misalkan kalian nanti udah Berumur Kayak umur Lebih dari 25 tahunan ke atas Itu Biasanya tuh Untuk proses pergerakan giginya tuh Udah lambat gitu Jadi Dia Dia tuh rapinya tuh Semakin lambat Aku tuh setelah 8 bulan Itu giginya tuh udah mulai Terlihat Rapi gitu Dibandingkan temen bunda aku Aku gak tau umurnya berapa Tapi dia udah punya anak 2 Dia udah pasang behel setahunan lebih Tapi tetep gigi aku tuh progressnya lebih cepat daripada gigi dia gitu Semakin kecil umur kalian Semakin cepat gigi kalian tuh rapi setelah pasang behel gitu Karena pertumbuhannya tuh emang masih cepat banget kan di usia-usia kita sekarang Next Kalau pertama kali pas dipasang itu beneran aku gak bohong gak sakit sama sekali Kayak rasanya tuh kayak ada sesuatu aja yang ditempelin ke gigi kalian gitu Kayak gak ngerasain apa-apa Tapi Aku ngerasa sakitnya itu Keesokan paginya gitu H plus satu setelah pemasangan itu baru aku ngerasa sakit Sampai hari ketujuh Nah setelah hari ketujuh Itu udah kayak biasa aja Relax Tapi balik lagi Penerimaan rasa sakit orang tuh beda-beda Ada yang Dia ngerasain sakit itu cuma 4 hari Ada yang dia ngerasain sakit itu bahkan sampai 10 hari Ada Karena orang tuh kan beda-beda Penerimaan rasa sakitnya tuh kan beda-beda Kalo aku sih 2-7 hari sakitnya Jadi pas direntan hari segitu Usahain jangan makan yang keras-keras dulu Karena emang gak bisa juga Jadi tuh bener-bener makan yang lembek-lembek kayak bubur Dan udah langsung telan aja gitu Gak usah dikunyah-kunyah Oke next question dari si Pak Azila Dicabut 4 kak Berarti kakak sekarang pasang 4 gigi palsu Jawabannya adalah no Enggak sama sekali Jadi tuh 4 gigi yang dicabut itu Untuk ruang giginya itu Rapi gitu Nih misalkan Di kasus gigi aku Itu kan gigi depan Yang terlalu maju Dia kan harus dimundurin Jadi kalo dia mau mundur Itu harus ada ruang di belakang Biar dia itu bisa mundur Itu gunanya gigi dicabut Biar dia itu ada ruang Jadi nanti pas proses Perenggangan dan penarikan gigi Si ruang yang kosong ini Akan keisi sama gigi-gigi yang Di samping-sampingnya gitu Jadi dia gak akan ompong lagi Gitu Pertanyaan terakhir itu dari Ricky Aditya Kak kalo gigi gerahamnya dicabut Masih bisa pasang behel Gak Kasih tau aku kalo aku salah Tapi setau aku Ada dan gak adanya gigi geraham ini Itu gak berpengaruh apa-apa Ke kehidupan kalian gitu loh Jadi tuh Ada beberapa orang juga Yang setelah Yang setelah gigi gerahamnya itu Tumbuh Itu malah melakukan operasi Jadi tuh gigi gerahamnya itu Dicabut aja gitu Dia gak mau ada gigi geraham Itu ada juga yang kayak gitu Jadi jawabannya bisa Oke segitu dulu Kiannya hari ini Semoga jawaban-jawaban dari aku Membantu kalian Yang mau pasang behel Thanks for watching Semoga kalian suka sama videonya hari ini Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax